Wakil Gubernur Jambi, Abdullah Sani, Senin pagi menyerahkan langsung hadiah kepada pemenang Lomba Kampung Mantap, Lingkungan Hidup dan Lomba Cipta Lagu Daerah Batang Hari Bersih tahun 2022 yang digelar di Kelurahan Legok, Danau Sipin, Kota Jambi. Dalam kesempatan itu, Abdullah Sani mengajak masyarakat kembali semangat untuk menjadikan Sungai Batang Hari Bersih seperti sedia kalah. Pemerintah Provinsi Jambi melalui Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi melaksanakan acara penganugerahan pemenang Lomba Kampung Mantap, Lingkungan Hidup dan Lomba Cipta Lagu Daerah Batang Hari Bersih, serta melakukan penyerahan hadiah pemenang Kalpataru dan penyerahan bantuan roda 3 untuk operasional bank sampah atau TPS 3R. Penganugerahan pemenang ini diserahkan langsung oleh Wakil Gubernur Jambi, Abdullah Sani, didampingi Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi, Sri Argunaini, serta turut dihadiri unsur Forkopimda dan Forkopimcam, sejumlah kepala OPD, toko masyarakat, dan tamu undangan lainnya, bertempat di Kelurahan Legok, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi, Senin 26 Desember 2022. Pada kesempatan itu, Wakil Gubernur Jambi, Abdullah Sani, mengucapkan selamat kepada para penerima hadiah, sekaligus mengapresiasi pihak-pihak terkait dalam mendukung kegiatan gerakan Sungai Batang Hari Bersih. Pemerintah Provinsi Jambi akan terus berupaya mengatasi sumber pencemaran dari perusahaan dan aktivitas pertambangan emas ilegal yang kondisinya cukup berat saat ini. Gerakan masyarakat kampung mantap lingkungan hidup ini merupakan angin segar yang diharapkan dapat terus berjalan dan perkembangannya makin masif. Terima kasih semuanya yang telah bersama-sama berusaha berjuang bagaimana mengembalikan Sungai Batang Hari ini insya Allah seperti yang apa diwariskan oleh pendahulung kita, lur kita kepada kita semuanya. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka aksi nyata mendukung gerakan Sungai Batang Hari yang dicanangkan oleh Gubernur Jambi per Maret 2022 lalu. Diharapkan melalui gerakan Sungai Batang Hari Bersih dapat menjadi titik awal kembalinya Sungai Batang Hari menjadi sungai yang bersih, indah, dan elok dipandang mata dengan kualitas airnya yang dapat membaik. Gerakan atau inisiasi dari Bapak Gubernur kita bahwa untuk didorong lomba cipta lagu Batang Hari Bersih. Ini sasarannya, tujuannya adalah bagaimana membumbikan lewat seni lagu kepada sanubari kita, masing-masing masyarakat untuk mencintai Sungai Batang Hari.